Debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 sukses digelar di Hotel Sultan Jakarta Pusat tadi malam. Dalam debat terakhir ini, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan menjalankan program renovasi rumah dan menyediakan hunian vertikal untuk para agensi. Debat terakhir Pilkada Jakarta tadi malam mengangkat tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Paslo nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan program-programnya bagi para generasi atau genzi. RK bercerita membagikan kisah seorang ibu muda yang mengalami kesulitan hunian layak di Jakarta. Dari kisah ibu muda ini menurut RK hal tersebut merupakan contoh nyata ketidakadilan tata ruang yang ada di Jakarta. Dan RK pun menyatakan dirinya ingin mengatasi masalah ini dengan menyediakan hunian yang layak bagi generasi muda. Ada pun anggaran yang ditawarkan RK untuk program renovasi rumah bagi genzi, yakni sekitar 50 hingga 100 juta per rumah. Selain itu, RK mengusulkan konsep hunian vertikal untuk generasi Z dengan memanfaatkan lahan-lahan strategis seperti di atas pasar, stasiun, dan sepanjang jalur transportasi. Konsep ini untuk pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development atau TOD. Untuk punya hunian yang layak di Jakarta, untuk menyambung hidup susah, inilah... Kalau saat kemarau, banjir kalau saat hujan, sampah leheran di mana-mana, oleh karena itu peran negara harus hadir untuk mereka. Kita menyiapkan yang namanya program-program renovasi rumah. Dulu saya lakukan 20 juta, mungkin di Jakarta karena mahal, 50 sampai 100 juta per rumah. Punian vertikal buat genzi punya mimpi bisa di Jakarta Pusat, lahan-lahan di atas pasar, TOD di stasiun, lahan-lahan di jalan maupun di tengah sungai juga bisa kita inovasikan. Ketidakadilan tata ruang mengakibatkan banjir yang mahal di utara akibat perubahan iklim juga gaya hidup kita. Tanah sudah turun, solusi mangrove kombinasi giant seawall bisa kita bicarakan. Persampahan menyertai ketidakadilan tata ruang. Konsep zero waste harus kita laksanakan. Konsep sirkular ekonomi kita inovasikan. Ketidakadilan tata ruang juga mengakibatkan yang namanya polusi. Kita selesaikan secara ekologis, kita selesaikan secara teknologis. Dan jangan lupa karena Jakarta semangat kota global, kita hadirkan ekonomi baru. Ekonomi pusat bisnis disebarkan ke seluruh Jakarta, kemudian ekonomi, kawasan ekonomi khusus di utara, dan lain sebagainya menghasilkan 1 juta lapangan pekerjaan. Membangun Jakarta adalah membangun dengan kolaboratif setengahnya ide warga, setengahnya ide pemimpin. Silahkan. 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 Silahkan.